Banyak sebagian orang yang menanyakan burung perkututnya itu selalu tidur atau selalu bertiam diri di depan pintu sangkar atau selalu tidur di bawah pintu sangkar Burung perkutut itu jenis apa dan baik apakah tidak untuk dipelihara? Mari kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng abang di channelnya Tukang Lonco Apa kabar para subscriber Tukang Lonco? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat Amin amin ya robbal alamin Buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru mampir di channelnya Tukang Lonco Silahkan di subscribe terlebih dahulu Buat yang sudah subscribe aku mengucapkan terima kasih banyak Semoga semakin banyak rezekinya Burung perkutut sudah melegendaya di tanah Jawa Burung ini memiliki daya tarik yang menarik untuk dipelihara Sebagian orang juga banyak memiliki burung perkutut yang karakternya itu berbeda-beda ya Dari tidur di depan pintu sangkar, tidur di cepuk atau dia selalu buang kotorannya di tempat yang sama Bahkan ada juga burung perkutut yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu ya Burung perkutut sering dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang mistis ya atau hal-hal gaib Karena burung perkutut dipercaya memiliki energi yang positif bagi pemiliknya Seperti banyak sekali yang menanyakan pada komen abang ya Banyak sekali yang sering menanyakan dia memiliki burung perkutut Tetapi selalu tidur atau selalu berdiam diri di depan pintu sangkarnya Bahkan burung perkutut itu sudah sering dikita pindahkan ya Atau kita ganti tangkeringannya Tetapi tetap burung tersebut itu tidur di depan pintu sangkarnya Jadi burung perkutut itu biasa disebut dengan burung perkutut jogoboyo ya Perkutut katurangan dipercaya punya mitos dan mistis Sehingga jenis perkutut kerap dicari oleh penggemarnya Terutama pada penggemar Kung Maniaya Salah satunya yaitu perkutut katurangan jogoboyo Dalam bahasa Jawa jogoboyo memiliki arti yang bagus Yaitu jogo yang artinya menjaga sedangkan boyo adalah bahaya Jadi bisa diartikan jenis perkutut ini bisa menjaga marah bahaya Atau tolak bala untuk pemiliknya Burung jenis ini memiliki kebiasaan unik yang berbeda dari jenis perkutut pada lainnya Perkutut jogoboyo suka sekali duduk atau tidur di bawah pintu sangkarnya Walaupun sangkarnya dilengkapi dengan tangkringan atau tempat hingga Tetapi perkutut jogoboyo akan tetap betah untuk beristirahat di dasar sangkar Jadi burung perkutut jogoboyo itu akan tetap betah untuk beristirahat Atau tidur di dasar sangkar yaitu di depan pintunya Seolah-olah sedang menjaga pintunya Sebelum lanjut silahkan di subscribe terlebih dahulu Buat yang sudah subscribe terima kasih banyak Semoga semakin banyak rezekinya Amin amin ya robbal alamin Tetapi bukan berarti burung perkutut yang tidur di bawah sangkar Atau di depan pintu itu bisa disebut dengan burung perkutut jogoboyo ya Yaitu kita itu benar-benar harus mengerti Atau kita juga itu harus tahu apakah burung perkutut tersebut itu benar-benar burung perkutut jogoboyo atau bukan Karena perkutut itu bisa saja dia tidur di depan pintu sangkar atau di bawah pintu sangkar itu Karena dia tidak nyaman dengan tangkringannya ya Jadi penggantian tangkringan bisa dilakukan berkali-kali Jangan cuma sekali itu supaya kita memastikan burung perkutut kita apakah benar jogoboyo atau bukan ya Tetapi pasti semua burung perkutut itu menurut abang itu semuanya itu bagus ya Yang penting kita bisa merawatnya Yang penting kita bisa menyayanginya Dan insya Allah burung perkutut juga akan mengenal pemiliknya Dan dia juga ketika bersuara itu akan mendoakan pemiliknya Supaya apa yang diinginkan pemiliknya itu tercapai dan juga selalu dilindungi oleh Allah Karena pergantian tangkringan burung perkutut itu sangat harus dilakukan untuk burung perkututnya yang tidur atau selalu berdiam diri di depan pintu sangkar Untuk memastikan apakah burung perkutut itu jogoboyo atau bukannya Karena bisa saja tangkringan yang tidak cocok itu akan membuat burung perkutut kita enggan atau tidak mau nangkring disitu Jadi jika kalian ingin memastikan burung perkutut itu jogoboyo atau bukan Kalian bisa mengganti tangkringannya berkali-kali ya Seperti itu Tetapi abang selalu ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta perlindungan Meminta rezeki Meminta jodoh Meminta segalanya itulah Itu hanya kepada sang pencipta Yaitu Allah SWT Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir Terima kasih banyak yang sudah subscribe Terima kasih banyak yang sudah nemenin atau pantengin terus channelnya Tukang Lonco Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat Amin amin Ya Rabbal Alamin Semoga informasi ini bermanfaat Kita sama-sama belajar disini abang tidak menggurui ya Jadi terima kasih banyak sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati